Intro Berita pertama datang dari Universitas Nasional Jakarta Saat ini tengah diadakan acara sidang terbuka Majelis Guru Besar Universitas Nasional yang diadakan di Auditorium Universitas Nasional Jakarta Acara ini dihadiri oleh para tamu penting untuk menyaksikan pengukuhan gelar guru besar kepada beberapa profesor terpilih Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan rekan kami Puspa Indah yang telah berada di Auditorium Universitas Nasional Ya silahkan Puspa Ya baik, pemirsa saat ini saya sedang berada di gedung cyber auditorium Universitas Nasional di Jakarta yang pada hari ini sedang diadakannya acara sidang terbuka Majelis Guru Besar Universitas Nasional yang menyusung tema pengukuhan guru besar Sebagai informasi, pengukuhan guru besar adalah proses di mana seorang akademis di sebuah universitas diakui secara penuh sebagai profesor di bidangnya setelah melalui evaluasi akademis yang sangat ketat Pengukuhan guru besar adalah sebuah penghargaan yang sangat penting dalam meranah keilmuan di bidang akademik Acara yang bertanjung pengukuhan guru besar ini dilakukan sebagai bentuk pemberian gelar guru besar kepada profesor-profesor terpilih Profesor-profesor terpilih tersebut adalah Yang pertama ada Prof. Dr. Dr. Randus Ajad Darojad MSI dalam bidang ilmu administrasi negara Yang kedua ada Prof. Dr. Arisman SHMH dalam bidang ilmu hukum Yang ketiga ada Prof. Dr. Dr. Randa Retno Widowati MSI dalam bidang ilmu biologi Yang keempat ada Prof. Dr. Ari Semunan dan MSI dalam bidang ilmu sosiologi Yang kelima ada Prof. Kumbadit Goe Seiso SEMAPPH PHD dalam bidang ekonomi pembangunan Acara ini berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga jam 12 siang nanti Acara ini dihadiri tamu-tamu undangan baik VIP maupun non-VIP Acara ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Nasional Bapak L. Amri Bermawi Putra MA sebagai pembuka acara dan juga Ketua Majlis Guru Besar Bapak Dr. Umar Basalim DES sebagai pembaca pengukuhan guru besar Untuk informasi lebih lanjut, berikut wawancara saya dengan beberapa para hadirin yang ada di sini Tentunya bahwa kita menjadi dosen ini adalah satu panggilan jiwa yang memang sudah tahu konsekuensi yang harus sampaikan Pertama adalah bidang pengajaran, maka kita harus menyiapkan semua bahan sehingga bahan-bahan ini mata kuliah kita bisa menarik Yang kedua adalah penelitian itu adalah kewajiban di mana penelitian ini merupakan salah satu kewajiban dari dosen yang nanti sebetulnya bisa diaplikasikan, bisa terhubung dengan mata kuliah dengan mata kuliah yang kita sampaikan sehingga berhubungan Nah, untuk pengadilan pada masyarakat tentunya ini harus juga berkiblat atau mengacu kepada penelitian yang telah kita lakukan Nah, kalau kita melakukan dengan panggilan jiwa, ikhlas, dan gembira dalam melakukan Insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya seimbang dan sejalan Oleh karena itu, saya melakukan pengajaran, mengajukan penelitian dan pengabdian Insya Allah itu ada benang merahnya, ada roadmap penelitiannya, pengabdiannya sehingga menjadi satu kesatuan yang putus Pertama, menjadi guru besar ini adalah kewajiban dosen sebetulnya Jadi, semua dosen diharapkan dari awal mula sudah disampaikan akan menjadi seorang profesor Jadi, profesor ini membeli kontribusi pertama adalah dari sisi pengajarannya Yang kedua adalah dari penelitian, hasil-hasil penelitiannya bisa dipublikasikan yang dapat meningkatkan kinerja daripada perguruan tinggi Demikian juga dengan pengabdian masyarakat Berarti UNAS memiliki kontribusi kepada masyarakat Dengan demikian, bahwa saya ada di UNAS memiliki kontribusi Baik langsung untuk pengembangan ibu pengetahuan Kemudian juga kepada masyarakat Dan tentunya mencerdaskan semua sifitas akademika Universitas Nasional Ya, pengukuhan itu semacam pengakuan Atas prestasi akademik seseorang Terutama yang telah menghasilkan karyanya Bukan hanya di bidang akademik Tapi juga di bagian pengabdian masyarakat Dan di bidang penelitian Bagaimana sistem dan teknis dari pengukuhan saat ini? Ya, itu kan proses ya Dari pertama harus memenuhi syarat Syarat-syarat akademik Lalu kemudian diajukan ke Kementerian Pendidikan Lalu kemudian Kementerian Pendidikan akan memberikan surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan itu telah memenuhi persyaratan Pertama bagi dirinya Menunjukkan bahwa dia sudah legitimate menjadi seorang guru besar Pangkat tertinggi dalam dunia akademik Yang kedua tentunya menaikkan prestisius buat Universitas itu sendiri Baik pemirsa, itu saja yang dapat saya laporkan Puspa dan Fadan melaporkan langsung dari Gedung Cyber Auditorium Universitas Nasional Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan